Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Ikon Channel, gue Riko Kucing and welcome back di video gue Kali ini kita bermain lagi Aura Kingdom 2 ya, dan sudah rilis ya Dan sudah ada banyak server sekarang yang bakal keluar baru, S1, S2 Dan gue tetap di stay di S0 ini ya guys, karena memang udah nyaman aja, males gue main ulang guys ya Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngasih tau kalian dapet equip itu dari mana aja sih Terutama untuk kalian yang baru main nih, pasti kalian bingung guys dapet equip itu dari mana aja Dan tips equip itu apa aja sih Oke, disini gue bahas dulu ya Yang pertama yang gak perlu kalian tau ya, di bagian equip itu ada yang namanya... Sebentar Oke, di bagian equip kita masuk ya Di bagian equip itu ada yang namanya equip set Jadi kalian bisa liat disini, kalau gue pake Brute and Forcer Hood ya Di ini tuh ada set-setnya, set Brute Dan disini ada efek setnya Kalau kalian pengen GG caranya tuh bagus Menurut gue sih ini tuh bagusnya yang 5 set Contohnya kalian punya semua item yang namanya Brute ya Jadi kalau kalian punya 5 macem, kayak Hood Brute, terus ada Vest Brute, Belt Brute, namanya sama-sama nih Ganglitz Brute, ini tuh kalian dapet 5 set efek ya Emang sih dapetnya gak gampang, nanti gue kasih tau cara dapetnya ya Di sini kalau kalian punya 5 set, akan dapet set nih, set 30% sense to increase on damage Oke, jadi kalian tuh harus milih bagusan apa sih di cara kalian gitu Kalau gue sih sebenernya gue ngincer yang ini guys Yang Vest, karena disini kalian bisa liat statusnya plus 2 Terus dapet lagi efek Increase 6% chance of increase of critical damage by 10% Entah kenapa gue demen aja main critical damage ya Jadi, ya, menurut gue Vest ini menurut gue paling bagus buat car gue gitu ya Kalau kalian demen yang mana kalian bisa Vest sendiri Kalau disini gue harus nyari side yang Vest, combat set Dan ini memang dapetnya itu gak segampang itu guys Contohnya, ini gue dapet yang level 60 Ini tuh dapetnya combatant, ini beda lagi namanya guys ya Jadi gue ngincer tuh yang Vest, terutama yang item yang level 40 Kalau menurut gue item ini tuh, level ini tuh gak terlalu penting Ini kayak sekian penting Yang penting itu adalah yang satu, kalian harus bisa, kalau bisa-bisa mungkin dapetnya warna ungu Warna orange, biar dia lebih bagus Yang kedua tuh harus yang satu tipe Kayak yang tadi, seperti gue bilang Oke, lanjut Nah, di bagian senjata itu ada efek sendiri Jadi, itu bagian item kayak semacam Jadi, itu tuh bagian baju, tangan, belt, sama sepatu itu satu set Nah, di bagian senjata juga beda sendiri Disini, di bagian senjata tuh kalian harus nyari yang damage yang bagus Eh, menurut kalian sama yang efeknya bagus guys Kalau gue sih, ini ngikutin aja sih Gue cuma dapetin kobal dual blades ya Gue cuma bisa ini ya Berarti, cuma ini bisa gue pake gitu Nah, terus di bagian aksesoris juga disini ada setnya juga Seperti tadi bagian sepatu sama baju dan lain-lain ya Disini ada setnya juga, ada set dragon Oke, gue sih pengennya tuh setnya yang iron ya Entah kenapa gue demen aja disini dapet attacknya 20% chance to defense and stack 5 times Ya, ini buat supaya gue gak lebih sakit aja gitu guys ya Dan ini harus gue harus nyari iron set wall Kayak gitulah kurang lebih Lanjut, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara dapetin item equipnya kita itu guys Oke, yang pertama disini Kita masuk ke bagian Senjata dulu ya Di senjata disini kalian bisa nyari di commission quest Kalian kelarin aja commission quest Tapi rekomendasi gue itu adalah kalian kelarin yang pake diamond Karena ini kemungkinan bakal dapet yang warna ungu guys Eh ungu, orange maksud gue Jadi kemungkinan udah bakal dapet level 50 warna orange Walaupun kadang-kadang dapetnya tuh green, blue Jadi ini kayak kalo kalian kelarin kalian cuma dapet boxnya Kalian buka itu random guys Kalo kalian hoki kalian bakal dapet yang warna orange Ini untuk yang senjata Ini senjata semuanya Dan ini kalian cuma bisa sehari tuh 6 kali nyari senjata Oke, jadi ini untuk equip senjata Lanjut Nah, terus kita lanjut ke bagian equip baju ya Yang tadi gue bilang Kalo baju itu gue dapetnya dari sini Dungeon Oke, disini kalian bisa liat ya dungeonnya Dan ini sekali lagi random juga ya Jadi kalian tuh dapetnya random gitu Kalian setnya mau set apa Misalnya dapet yang kebetulan lagi kalian lagi nyari set yang iron Seperti yang tadi gue bilang di awal Ya, kalian hoki gitu Bisa ngumpul sampai 5 set itu bagus Tapi kadang-kadang dapetnya yang lain juga Walaupun warnanya orange gitu Jadi ini random Kalian harus rajin selesaiin ini Dungeon yang lain juga ada nih guys Tuh, hell Kalian bisa liat Tapi ini beda levelnya ya Disini gue baru dapet yang level 40 Dapet dari si Karet Oton ini Dungeon yang pertama Ya, satu set Belum satu set malah Baru cuma tiga Gampang nyari equip guys Ternyata Oke, selanjutnya di Selanjutnya kalian juga bisa Dapet dari Yang namanya Ya, buat kalian yang gak tau game ini tuh Ada yang namanya Kalian bisa nge-blacksmith Atau mining Bisa mancing Sama bisa bikin item Tiga dungeon ini tuh adalah tempat Kalian nyari Equip kayak aksesoris Belt sama Kalung kok gak soal Knuckles ya Kita masuk ke blacksmith dulu Oke, ini go aja Oke, ini dia Yang bagian blacksmith ya Jadi blacksmith itu kita nambang Kalau kalian begitu masuk sini Kalian tuh berusaha Kalian tuh Kesini dulu ya Yang bagian kotak ini Karena kenapa ini adalah tempat Bagian dapet scroll Jadi disini ada special count Sama remaining Disini kalau misalnya kalian pake Kalian ambil ya Contohnya disini ada kayak Semacam mini game Miningnya gitu Kalian bisa liat disini Ya, gue udah gak bisa kayaknya nih guys Karena gue udah tiga kali Jadi kalian ambil yang disini dulu Kalian ikutin permainannya Kalau bisa kalian dapet Ampe perfect ya Terus abis itu Kalian akan dapet Namanya scroll Scroll item Kayak Sebentar gue ada gak ya Gue ada gak ya Hmm Nah kayak gini Kalau ini tuh mining Dapetnya itu Kalau gak salah Sebentar gue lupa Ini fishing Ini blacksmith Oke dapetnya tuh yang kayak Nekel ya Berarti Nekel ya Nekel berarti ini Kalian bisa dapet blueprint kayak gini Dan kalian Dapetnya bukan berupa langsung blueprint Jadi berupa box juga Kalian buka lagi Sekali lagi itu random Kalau kalian hoki Kalian gak akan dapet yang warna kuning Kalau ini kebetulan nih yang Putih nih guys Ini jelek nih guys ya Oke Tap Nah begitu kalian buka Kalian tuh butuh Semacam Material-material Untuk Jadi Itemnya ini Jadi necklacenya ini Dapetnya dari mana Nah dapetnya dari sini Nih disini Kalau kalian butuhnya diamond Misalkan kalian Sebentar Mana sih Nah Misalkan kalian itu Disini Ya disini Diamond gue kurang Misalkan nih Kalian cari diamond aja Cari ini yang diamond Disini Ini diamond Terus misalkan Kalau kalian butuh Aksesoris yang lain Disini ada batu Soalnya ini setiap item itu Ada tiga material Untuk dibuat guys Nih ada tiga ya Jadi kalian kurang yang mana ya Kalian tinggal kelarin aja Yang mana gitu guys Ini bagian knuckles ya Kita lanjut Sekarang kita masuk ke bagian Fishing Oke Di fishing juga nih guys Disini Di fishing juga Kalian harus dapetin Yang namanya Yang ini dulu Yang gold chestnya dulu ya Kita teleport aja Ini adalah di bagian menu fishing Seperti biasa Kayak tadi di bagian blacksmith Kalian ambil dulu Yang warna goldnya ya Ambil scrollnya Jadi kalian tau Kalian mau bikin apa gitu Nanti kalian bakal dapet Scroll Kayak gini Kayak tadi Cuman kalo mancing itu Cincin Kok gak salah ya Cincin Nah ini Gue dapet dari fishing ya Ini kalian bisa lihat Dapetnya dari fishing Kalian bisa dapet scroll Jadi kalian pengen Tau pengen buat yang mana dulu Seperti tadi Di bagian knuckles ya Terus sama disini Juga ada material-materialnya Ini material-material kayak gini nih Kalian itu harus Mancing Contohnya disini Dapetnya material apa Yang warna biru Ini yang putih ya Terus warna merah juga bedanya Material lagi guys Sama lah kurang lebih Kayak gitu lah Intinya kalo misalnya Kalian pengen cari yang aksesoris Nah masalahnya disini Kalian sehari itu Cuma bisa Ngambil yang Scrollnya 3 kali Yang Materialnya cuma 5 kali mancing Jadi ada limitnya guys Jadi kalian harus nunggu besok Misalnya kalo kalian gak hoki Kalian harus nunggu besok lagi Kayak gitu lah guys Oke Sama di bagian Di bagian alchemy juga sama Kalo alchemy ini Kalo gak salah Ya Ini dapet jubah ya Cap ya Sama kurang lebih kayak gitu juga Ada permainan gameplaynya sendiri Di bagian alchemis Oke Jadi gue gak perlu bahas Kayaknya ntar bahasnya sama Nah aja dong Intinya tuh kalian harus Nyari scrollnya dulu Abis itu kalian baru Nyari materialnya Biar kalian tau Kalian mau buat yang mana Kalo gue sih gitu ya Sekali lagi ini tips dari gue aja Oke lanjut ya Oke kita lanjut ke bagian Equip Nah di bagian Equip ini Jadi di video ini Memang gue bahas Khusus buat equipment sih Di bagian Equip ini Kalian bisa yang namanya Nempa Equip Kalian tenang aja Ini nempanya tuh Gak bakal ngulang Misalnya gue ganti Equip lain Ya tetep di plus 26 nih Levelnya ya Dan ini nyari Dapetnya dari Mana kristal Mana kristal ini Kalian bisa beli di Friendship store Friendship store ini Pake gem merah ya Bisa beli disini Sama sekali lagi Kalian bisa dapet dari quest Atau dungeon Kalo gak salah Gue lupa Dapet dari quest Kalo gak salah Ini menurut gue ya Item yang lumayan Paling langka sih Mana kristal ini sih Karena dapet itu Pelit banget anjir Oke Nah selanjutnya Disini tuh Ada yang namanya Ada yang namanya Inai Nah Inai ini adalah Gem Oke Jadi di setiap Equip itu Kalian bisa taruh Gem-gem yang menurut kalian Bagus Kalo gue sih bakal Auto ini aja Kalo misalnya gue punya Gemnya Jadi gemnya ini tuh Sangat penting banget Dan gemnya ini tuh Bisa di upgrade guys Misalkan ini Tier 4 ya Misalnya gue pengen upgrade Gue cuma ada bahan 1 Nah ini suksesnya tuh Cuma 0,9 Jadi Akan sedikit susah Dan gemnya ini ada efek Masing-masing ya Contohnya kayak si ini Ya ini untuk Evasion Nah ini Ini contoh evasion Hindaran ya Jadi gemnya itu beda-beda Kalo gue sih Karena gem gue belum lengkap ya Gue masukin asal-asalan aja Gemnya gitu Oke Untuk kalian nanya Bang dapet gemnya itu Dari mana Ya kalo dapet gemnya itu Gue sayangin dapetnya Dari gacha Ya Jadi disini tuh Ada yang namanya Gacha gem Kalian tenang aja Gacha gem ini tuh Pake diamond gratisan guys ya Jadi Tadi gue udah gacha 1500 Gue dapet gem lumayan banyak Dan gue udah Kombin-kombinnya Dan udah gue pasang-pasangin Decklist gue gitu Kalian bisa gacha disini Nah untuk dapet gem gratisan ini Itu kalian harus Quest aja sih sebenernya Quest-quest daya daily Gue udah bahas di video kemarin Soal daily Kalo gak salah ya Disini tuh ada daily Sama dapet Paling banyak itu Dapetnya dari Sini guys Dari quest achievement Nah ini achievement Paling banyak dapet gem Semuanya dapet gem Kalian kelarin aja Achievement-achievement guys Ini lumutuk yang Para free player ya Karena jujur aja Gue sama sekali Belom nge-gacha Di game ini guys Hmm Oke Kayaknya untuk bagian equip Itu aja sih Sebenernya ya Jadi gue Khusus buat equip Nanti gue bakal bahas Tentang Ewi Dolon Bahas tentang dan lain-lain Lagi sih guys Barang kalian Sama warnnya Gue penasaran sama warnnya Gue dari kemarin Belum pernah ikut warnnya Situ war build ini guys Oke So thanks watching guys Sekali lagi jangan lupa buat like Video ini jangan lupa buat subscribe Channel gue terberanganan And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax